Rusia memiliki pesawat bomber yang dijuluki Tu-160M2 yang masih jarang digunakan dalam laga duel atau pertempuran nyata Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada sang pencipta agar bisa jenis dalam meninggalkan informasi yang tidak teringat Pesawat ini telah melakukan penerbangan pertama pada Januari 2022 setelah sekian lama dikembangkan dan dimodernisasi Bomber strategis Tu-160M2 memiliki desain yang hampir identik dengan pendahulunya yaitu Tu-160 warisan Uni Soviet Hanya saja dikeluaran terbaru ini Tu-160M2 dilengkapi dengan slot pembawa senjata utama serta peningkatan sistem avionik Uji coba penerbangan Tu-160M2 pertama kali dilakukan pada Januari 2018 lalu Bomber terbaru Rusia itu memiliki suite komunikasi on-board yang sama dengan jet tempur Su-57 Yang terkenal dengan superioritas udara pada pesawat generasi ke-5 Sistem ini telah dikembangkan menggunakan platform komunikasi yang dibuat untuk Su-57 Dengan ciri khas keandalan yang tinggi dengan transmisi informasi yang cepat serta bobot yang kecil plus efisien dalam konsumsi energi Uji coba penerbangan Tu-160M2 pertama kali dilakukan pada Januari 2018 lalu Bomber terbaru Rusia itu memiliki suite komunikasi on-board yang sama dengan jet tempur Su-57 Yang terkenal dengan superioritas udara pada pesawat generasi ke-5 Tu-160 sebagai pesawat militer supersonik terbesar dan terkuat di dunia Dengan model sayap variable yang mampu di adjust antara 20 hingga 65 derajat selama penerbangan Ini adalah pesawat tempur terberat yang pernah diproduksi oleh pabrikan Tupolev Rusia Menurut pengamat imitasi dari bawah kolong jembatan Suromadu Spesifikasi dari Tu-160M2 dirancang dan dibangun dengan melibatkan insinyur Rusia yang handal markandal dan top markotop Selama proses pembuatan pesawat ini semua yang terlibat sangat silent alias misi senyap untuk menjaga kerahasiaan kekuatan udara andalan Rusia ini Bomber baru ini menampilkan sistem misi baru yang didukung oleh 4 mesin turbofan alias Dolby Engine Kuznetsov NK32 versi upgrade seri ke-2 Mesin ini diklaim lebih hemat bahan pakar dan lebih handal daripada yang sebelumnya Untuk detail mesin ini nanti kita bahas atau kita kupas dalam video yang terbesar ya sob Sabar tenang Tu-160 dapat dioperasikan oleh 4 kru yang bisa mengangkut 12 rudal jelajah berkemampuan nuklir Seperti KH-55 yang memiliki jangkauan maksimum hingga 3000 km Bomber Tu-160 ini mampu terbang sejauh 12.550 km dengan kecepatan maksimum 2,05 mats atau setara 2.220 km per jam Saat melambung di ketinggian 12 km dari permukaan air laut Meskipun di atas kertas pesawat ini mampu melambung hingga 16 km dengan kemampuan panjatnya 70 m per detik Hal ini wajar jika kecepatan panjatnya hanya 70 m per detik Dikarenakan karena panjang badan pesawat ini 54,1 meter Dengan bentangan sayap 55,7 meter dan tingginya 13,1 meter Serta berat kosongnya yang 110 ton Ya maklumlah namanya juga bomber Pesawat ini mampu membawa 40 ton rudal dan hebatnya punya senjata penangkal nuklir Bulukan White Swan yang diberikan kepada pesawat ini Mengingat kemampuannya yang dirancang untuk menyerang sasaran jarak jauh di daerah terpencil Dengan senjata konvensional maupun senjata nuklir Uji coba bersama dilakukan Kementerian Pertahanan Rusia dengan perusahaan kedegantaraan milik pemerintah Rusia Yaitu United Aircraft Corporation Ini BUMR nya Rusia Badan usaha milik Rusia maksudnya Pesawat ini ngeri-ngeri sedap dan desainnya memang agak-agak mirip Bukan agak-agak mirip sih memang mirip kayak angsa yang terbang Ini kalau mother million woman tahu video ini Beliau bisa langsung call pak putin untuk order Sukhoi aja bisa kebeli sama beliau meskipun gak ada duit Eh sorry Bagaimana tanggapan kalian atas video ini? Silahkan seruput kopi kalian dan hisap sedalam-dalamnya rokok kalian Lalu lepaskan sekencang-kencangnya asapnya Meskipun kecepatannya tidak sekelas kecepatan subsonic TU160 ini Ya minima kalian masih sehat lah Tidak patuk-patuk Peace Tidak patuk-patuk Tidak patuk-patuk Saya telpon putin karena saya pindah Saya hanya ngomong gini Saya akan datang keusiaan Tapi kalau saya gak bawa yang namanya peralatan perang Saya gak jadi datang Putinnya bilang Kalau gak percaya tanya sama putin sendiri Mertang Mertang lo jawab di Dia bilang itu datang saya Kan pohon saya bawa banyak I will continue Love Bye Laitan Terima kasih.